Janderas yang mengguyur wilayah kota Cilegon sejak Rabu malam mengakibatkan ribuan rumah yang berada di sejumlah kecamatan terendam banjir. Ketinggian air banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Air banjir diketahui sudah mulai merendam rumah warga sejak Kamis dini hari. Air banjir yang datang tiba-tiba membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Sejak Rabu dini hari, sejumlah warga juga sudah mulai mengungsi ke sejumlah tempat yang dianggap lebih aman. Selain rumah warga yang tidak terendam, banyak korban banjir yang memilih musola dan masjid sebagai tempat mereka mengungsi, terutama anak-anak. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase sehingga mudah meluap saat menerima banyak limpahan air. Banjir diketahui terjadi di empat kecamatan di wilayah Cilegon, yakni kecamatan Cibeber, Jombang, Ciwandan, dan kecamatan Gerogol. Sejumlah petugas dari kepolisian dan basarnas berkeliling dengan menggunakan perahu karep untuk menolong warga yang hendak menuju lokasi pengungsian. Banjir juga merendam rumah warga di komplek Metro Cilegon yang berada di kecamatan Jombang. Air dari sungai-sungai kecil dengan cepat masuk ke komplek perumahan dan merendam ratusan rumah warga. Banjir di wilayah Cilegon sudah menjadi bencana rutin tahunan sejak beberapa tahun terakhir. Padahal sebelumnya kota Cilegon jarang terendam banjir. Selain banyaknya pembangunan industri, banjir diperkirakan terjadi akibat adanya aktivitas pengerukan sejumlah bukit sehingga menghilangkan daerah resapan air. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Cilegon Banten.